Dauh al-Afiyah ala asyrati awjur Afiyah itu ada 10 macam ini Khamsatun fil dunia wa khamsatun fil akhirah Senglima ada nombok dunia, senglima ada nombok akhir Apa yang dimaksud oleh Nabi Afiyah ini Sampai tidak dua anak jenuh Afiyah Afiyah ini sangat penting sekali nikmat terbesar dari Allah Setelah nikmat iman Islam Dari nikmat yang terbesar di dunia ini Dunia akhirat itu nikmat iman Islam Yang tidak semua orang diberi nikmat iman Islam Setelah nikmat iman Islam Kandung Nabi pernah Dauh Inna nasa lam yutaw minal yakin Badal yakin khairon minal afiyah Sesungguhnya manusia itu tidak diberikan nikmat Setelah nikmat iman Islam yaitu al-yakin Yang lebih baik daripada nikmat al-afiyah Jadi nikmat yang terbaik setelah iman Islam adalah nikmat al-afiyah Bahkan kandung Nabi sendiri Beliau setiap hari selalu berdoa Allahumma inni as'alu kal afiyah Ini doanya kandung Nabi setiap hari Pagi dan suri Selalu tidak pernah meninggalkan doa Allahumma inni as'alu kal afiyah Baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'alu kal afiyah Amin Ya Allahumma inni as'alu kal afiyah Baca bersama-sama Nah sampai di situ Bahkan kandung Nabi mengajarkan doa ini kepada para sahabatnya Dan di dalam doa kunut Allahumma inni fiman hadain Wa afini fiman afain Ya Allahumma inni berikanlah aku ini hidayah Allahumma inni fiman hadain Seperti kepada orang yang kau berikan hidayah Wa afini dan berikan aku ini afiyah Fiman afain kepada orang yang kau berikan afiyah Apa afiyah? Afiyah itu adalah keselamatan Nah al afiyah disini Keselamatan yang datangnya dari Allah itu Kadang-kadang kan di barang Nabi sehat wal? Al afiyah Apa? Sehat berarti apa? Sehat berarti? Sehat, tidak sakit Kadang kita sehat Wal afiyah berarti? Selamat Selamat Sehat tak tapi lain Ya lain Ya sehat wal? Ya sehat Ya selamat Selamat toko penyakit Selamat toko bahaya Selamat toko balak Selamat toko musibah Selamat toko bendakan Termasuk afiyah Termasuk afiyah Selamat toko tukaran Termasuk afiyah Nah ternyata afiyah itu Bahkan diajarkan Setelah setiap kita membaca Al-Qur'an Surat Surat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hai wawiyah 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 nas'adullah al-afwa wal-afiyah artinya nas'adullah kami mohon kepada Allah al-afwa permohonan maaf wal-afiyah dan keselamatan ini doa ini juga sering dibaca oleh Ketik Nabi bahkan diajarkan kepada para sahabatnya banyak sahabat Ketik Nabi keluar di amalan dumo dumo nobo yang sering disampaikan Ketik Nabi Allahumma ini as'alukal afwa wal-afiyah jalukoh syukuro jalukoh selamat ini diamalkan WN ini langsung diamalkan saya selamat 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 al-afiyah al-afiyah di sini ada 10 yang 5 di dunia yang 5 lagi di serat dimaksud al-afiyah 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 kecapkan, ojo males-malesan. Saya guri dicadet meskipun tidak bawa kitab karena kelas 1, kelas 2 kan tidak bawa kitab ya. Meskipun tidak bawa kitab tetap dibulis. Bisa diamalkan. Saya dulu mondo itu senang mulis. Sehingga ilmu itu tidak kapan hilang. Ilmu itu kalau sekedar diingat, ingatan kita itu terbatas. Balik sebulan-bulan kali. Tapi saya pernah, dulu ketika mondo di kontor, itu ada kegiatan pramuka. Di situ saya kegiatan pramuka bahwa buku Catatan Kecil diajarin cara membuat kopi minam. Itu sudah tahun 1999. Barang belum lahir kembali. 1999, 2009, 2019, 21 tahun yang lalu. 21 tahun yang lalu. Itu masih saya ingat. Kenapa saya ingat? Karena ada bukunya. Karena pernah saya tulis. Jadi waktu saya bersih-bersih merapikan buku-buku. Saya nunggu-buku itu. Saya baca tanggalnya, harinya ada di situ. Saya ingat. Bahkan waktu itu saya ingat. Waktu itu saya ikut kegiatan ini. Tempatnya di sini. Burunya ini menghadap ke sini. 21 tahun yang lalu. Terima kasih sebelumnya. Kalau begitu saya ingat. Padahal ingatnya. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Tunggu, gue kelelah sekolah sih Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu